Hai Sobat Ruang Ngobrol masih di Food for Peace edisi Poso kami mengunjungi Dodoha Mosintu yang terletak di tentenan Pamona Pusalemba Poso Sulawesi Tengah Sampailah kita di Dodoha Mosintu Kami disambut hangat oleh penggagas Institut Mosintu, Lian Gogali Orang datang ke sini harus tahu makna ini apa sih sebenarnya, ada aktivitas apa dan segala macam Nama tempat itu bahasa suku asli di sini itu Pamona, suku kocok, suku Pamona Dodoha Mosintu mengembangkan ruang bekerja dan berbagi dengan daya tarik rumah bambu sebagai ekowisata Sekaligus menjadi restoran, juga usaha desa diantaranya kopi kojo yang merupakan kopi asli dari masyarakat Poso Kali ini, Host Food for Peace akan mengajak kita menikmati salah satu menu di restoran ini Yuk kita ikuti Halo, sekarang kita ada di Tentena Poso Tepatnya di samping danau Tentena Kita akan mesin dulu beberapa makanan yang ada di Dodoha Mosintu ini Makanannya sudah datang, ini ada namanya Jus Jamale Jamale itu bukan nama Tentena Poso tapi Jahe Madu Lemon Jadi singkatan Jamale Kalau yang ini namanya Nasi Goreng Dodoha Jadi salah satu khas ini juga Katanya Dodoha itu artinya rumah Nah, kita akan cobain Mari dulu ya Enak-enak Adem gitu Kayaknya kalau anget enak banget ya Ini ternyata ada wortelnya, ada sawi Jadi sehat banget Dan ini tanpa MSG Yang lebih terasa di sini Lada dan Fleta dia pakai Saus tomat Wartanya diiris kecil-kecil Sehingga ketika kita makan ada tekstur Penyus-penyusnya Nah Ada pesan damai apa yang kita dapatkan dari Nasi Goreng Dodoha Jadi Dodoha itu artinya rumah Jadi Dodoha tempat ini namanya kan Dodoha Mosintu Artinya rumah kebersamaan Nah Maktanya adalah bahwa Di rumah itu Kita bisa kembali Untuk berdamai Makanya di sini itu Punya Hashtag Salam baik Dei Poso Jadi hal-hal yang baik biasanya Itu kita lakukan di rumah Sebesar sejelek apapun Kita di luar rumah Pasti di rumah itu kita baik-baik Bukan cuma karena takut Dimarahin orang tua Tapi biasanya Memang karena kita tuh Lebih kayak relax di rumah Lebih santai Lebih merasa aman Lebih merasa damai Jadi Akhirnya melakukan hal-hal yang baik Dan Kalau kamu bisa melakukan hal-hal yang gak baik Di luar rumah Ingat kamu Dimanapun kamu Kamu harus selalu merasa ada di rumah Jadi selalu melakukan hal-hal baik Oke Mungkin itu aja Food for Peace kita kali ini Dan Sampai ketemu di Food for Peace selanjutnya Dengan Masih kita di Poso Food For Peace Tidak